Silahkan Bu Kistina Baik, dengan hormat kepada Bapak Ustam Untuk membuka tajam surayan selamat kita Al-Quran dengan Yesudah Al-Fatih Surat Ali Imran Ayat 12 Pagi ini Bapak Ustaz Rijal akan didampingi oleh Ibu Sunati Kepada Bapak Ustaz Rijal, silahkan Kepada Ibu, silahkan Sekarang Bu Kistina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Nabina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Hallallahu ta'ala fi al-Quran al-Karim Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ala nabi'i sallallahu alaihi wa sallam Yang kita nimati saat ini Yang tidak bisa kita menghitungnya Saya hanya bisa bersyukur pada Allah dan mercapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu banyak nimat yang kita nimat di saat ini. Kita dapat hadir bersama-sama di sini bukan kebetulan saya. Jolah Barakat, nimat Allah. Banyak orang yang tidak tertarik dengan membahas aku dan bapak-ibu, Alhamdulillah, dan ikhlas, kita pagi ini membahas aku dan bernama. Itu nimat yang terbesar dari Allah, yang berikan Allah kepada kita. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran. Mbah yang pada bersyukur. Selamat, beri salam, tidak lupa disampaikan pada nyanyi kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Anutan kita, contoh terhadap kita, rol model kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin pemerintahan, bahkan pemimpin perang. Dalam keluarga, beliau sempat mengatakan, Ba'iti Janati, rumah tangga aku laksana sorga, begitu. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita laksana sorga, contoh apa yang beliau lakukan. Bagaimana beliau memperlakukan keluarga beliau, bagaimana beliau memperlakukan istri beliau, bagaimana beliau memperlakukan anak-anak beliau. Sampai beliau mengatakan, Ba'iti Janati, rumah tangga aku laksana sorga, begitu. Siapa sih yang gak ingin rumah tangganya laksana sorga di dunia ini ya? Semua kita pasti pengen. Nah, kalau pengen, keluarga kita seperti sorga, contoh Nabi Muhammad SAW. Baik, pagi ini kita sampai kepada Surat Ali Imran, ayat 12. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Senati Tasari. Saya sudah siap terbang ya, Bu ya? Dimana posisi Ibu, Bu? Kenapa, Seth? Posisi Ibu dimana sekarang, Surabaya? Oh, saya kebetulan di Bogor nih, Ustaz. Bogor dimana, Bu? Bogornya di Bukit Cimanggo City. Nah, ini punggungan bagi orang Bogor nih, sering-singin remain ke Sentul, Bu, ke studio kita ya. Ini nanti Pak Elmi catat orang Bogor, Pak Elmi kita absen nanti. Ya, harus datang ke Bogor ke Sentul, ke studio. Nanti mainin kayak Bu Senati ke Sentul ya, Bu ya? Ya, Insya Allah. Saya anak banyak keliling di sana tarik sini. Berapa orang anaknya, Bu? Dua sih, Seth. Itu nggak banyak, itu sikit. Kayak seperti sebelas, Ustaz. Perubahannya itu 40. Ibu, saya jadi sebagai apa sekarang, Bu? Saya ibu rumah tangga, Ustaz. Dulu kerjaan nggak? Tidak, sebetulnya harusnya mengajar. Tapi di larang suami, ya sudah, di rumah saya. Ya, ya, alhamdulillah. Ular Rasul, patuh aja, Bu, ya. Sorga, kalau surahnya sih ikut suami, sorga ada tangan, Bu, ya. Ya, Insya Allah. Oke, Bu, sekarang kita bahas surat Al-Imran ayat 12, ya, Bu, ya. Ya, Bu, Insya Allah. Udah siap, ya, Bu, ya. Ya, Insya Allah, Ustaz. Waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ibu Sunati. Silahkan, Bu Sunati. Ya, terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ustaz Rizal Khasani. Selaku, saya anggap guru besar di metode Al-Khasani ini. Juga, saya hormati pula Bapak-Ibu yang hadir pada kajian pagi Bapak Dasibuh ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ustaz Rizal Khasani yang telah memberikan kesempatan saya untuk menerjemahkan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Dalam hal ini, saya akan menerjemahkan ayat surat Al-Imran ayat 12. Izin, saya akan membacakan ayatnya, Ustaz. A'udhu bin lahi minas shayiqanir wajim. Kunnil nadhina kafaru satuqlabuna watuqsharuna ila jahannam. Wabi salmihad. Ayat ini, saya penggal menjadi 13 penggalan. Dan saya bagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, Kunnil nadhina kafaru kul, bentuk KKP pelaku anta, akad kata kawala menjadi kawala, kawala fa'ala. Artinya, engkau katakanlah pada halaman 360 Mahmud Yunus. Li, huruf bermakna. Artinya, bagi atau untuk. Al-Nadhina, kata penghubung. Artinya, orang-orang yang kafaru, bentuk KKL, pelaku hum, akad kata kafaru, pola fa'ala. Artinya, mereka yang telah kafir. Pada halaman 378 Mahmud Yunus. Arti, kelompok satu ini, secara keseluruhannya, Engkau katakanlah, bagi orang-orang yang mereka telah kafir. Kelompok kedua, Satu, gelabu na watuqsharuna ila jahannam. Sah, huruf bermakna. Artinya, akan. Tuk labu na, bentuk KKSAD fasib. Cirinya, terdapat domah dan fathah. Di akhir kata, wawusukunna. Pelaku antum. Akar kata, walabah, pola fa'ala. Artinya, kalian akan dikalahkan. Terdapat pada halaman 299 Mahmud Yunus. Wa, huruf bermakna. Artinya, dan. Tuhsharuna, bentuk KKSAD fasib juga. Cirinya, domah, fathah. Akhir kata, wawusukunna. Pelaku antum. Akar kata, hasyarol, pola fa'ala. Artinya, kalian akan dihimpun atau dikumpulkan. Terdapat pada halaman 103 Mahmud Yunus. Ila, huruf jar. Artinya, kepada. Jahannama, kata benda. Artinya, neraka Jahannam. Pada halaman 93 Mahmud Yunus. Arti, kelompok kedua. Kalian akan dikalahkan. Dan kalian akan dihimpun atau dikumpulkan kepada neraka Jahannam. Kelompok ketiga. Wa, bi'tsal mihad. Wa, huruf bermakna. Artinya, dan. Bi'tsah. Kata benda. Dengan akar kata Ba'isah. Bi'tsah sendiri artinya. Sejahat-jahatnya atau seburuk-buruknya. Terdapat pada halaman 56 Mahmud Yunus. Al-mihadu. Itu kata benda. Dengan ciri. Di depan kata Alif Lam. Akar kata Mahadah. Pola kata bendanya. Fi'alun. Terdapat pada halaman 33. Dalam materi Al-Hassani. Arti. Artinya, menurut Mahmud Yunus halaman 431. Permadani. Namun, menurut Kamus Munawir. Halaman 1363. Artinya, tempat tidur. Arti secara keseluruhan. Engkau katakanlah. Bagi orang-orang yang mereka telah kafir. Kalian akan dikalahkan. Dan kalian akan dikumpulkan. Kepada neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya. Tempat kembali. Atau tempat tidur. Alhamdulillah. 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 Amin. Berapa lama persiapannya, Ibu? Dua minggu. Masuk Al-Sani, Ibu Sunarti. Kapan? Tepatnya 21 Mei. Catatan saya pertama. Wah, belom biasa. Dicatat sampai tangan. Jam berapa tuh, Ibu? Jam 8 malam. Menit berapa menitnya? 8 lewat berapa? Oh, enggak. Nggak, langsung kelihatan jam. Sekarang detailnya tuh kan. Luar biasa. Mei, Juni, Juli. Sebelumnya pernah belajar, Bu? Di Majelis Taklim. Kajian biasa. Menterjemahkan perkata. Tapi secara ini aja. Jadi hukum-hukumnya tuh nggak tahu. Secara umum aja, Bu, ya? Iya. Kalau detailnya baru dihasilkan ya? Iya. Alhamdulillah. Udah lancar sekarang rasanya. Menterjemahkan ayat-ayat, Bu. Yang lainnya. Ini kan baru ayat ini. Mungkin latihan. Yang lain dikira dikasih nanti bisa, Bu. Yang kedua kalinya. Insya Allah, Ustadz. Terus akan belajar, Bu. Terus ya, Bu, ya? Insya Allah. Yang penting kita latihan terus, ya? Dapat satu ini. Yang berhenti di sini aja. Yang lain juga. Latihan terus, latihan terus, ya? Ya, Insya Allah. Sudah selesai. Sudah selesai. Bahkan nanti kembang belakang juga selesaikan semuanya, ya? Baik, Bu. Untuk gramatikal, seanggap udah nggak perlu lagi sehorekan, ya? Tinggal pertanyaan-pertanyaan Bapak-Ibu semuanya nanti. Kita sudah hadir 133 orang, Bu. Jadi yang mendengar suara Ibu tadi, 133 orang jumlahnya. Alhamdulillah. Penuh ke mesin, Bu, ya? Ya, Insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Saya nambahkan sedikit. Ini kontennya. Ini adalah persiwabis perang badan. Mungkin nanti kita berikan kesempatan kepada apa saat untuk mengurahkan bagaimana kejadian perang badan ini, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul itu katakanlah oleh engkau. Alhamdulillah. Kul ini, ini adalah kejujuran Nabi. Makanya kita berkatakan seseram. Katakanlah pada si A. Nabi mengatakan pada si A juga. Katakanlah. Kan sebuah kejujuran, ya? Kalau kita bilang lugu, ya? Kan saya bilang, Buah ini katakan pada Pak Eni. Ini Pak Eni bilang, Pak Eni, Pak Rizal bilang begini. Jadi, nabi bilang, Kul. Kul, katakanlah. Saya pernah juga punya, Kul, katakanlah. Apa bunyinya? Lillazi nakaparu. Kepada orang-orang katir. Katakan pada mereka. Apa katakan? Kalian akan dikalahkan. Dikalahkan di dunia. Dan akan dikalahkan di akhirat. Wattusharu. Dan akan dikumpulkan. Kepada. Kita, Pak. Katakan kepada orang ummin. Bahwa. Ada surga. Yang mengadir sungai-sungai di dalamnya. Di bawahnya. Jadi, kalau ke orang ummin. Katakan yang baik-baik. Dan kalau dikatakan kepada orang kafir. Bahwa. Dia akan. Mereka akan dikalahkan semua. Satu kelabur. Ini langsung, Pak. Jadi, kalau dikatakan ini. Katakan kepada mereka. Panggil mereka katakan ini. Seklek. Nah, gitu ya. Suma kita kan. Sekarang gak bisa mengatakan begitu ya. Tapi, dalam hati kita berintindah bahwa. Mereka akan dikalahkan. Kemudian, Wattusharuna. Akan dikumpulkan ke neraka. Javanah. Kita berlindung pada Allah SWT. Dari seperti ini ya. Alhamdulillah ya. Kita percaya pada Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kelimaan Allah. Kita percaya bumi ini citaan Allah. Kita percaya bahwa akhir-akhir akan ada. Akan ada perhitungan nanti. Bahwa tidak mungkin. Orang berbuat sesuatu di muka bumi ini. Tidak ada perhitungan. Kalau itu, kalau gak ada perhitungan. Enak dong. Orang-orang yang sekarang itu menjalin orang lain. Orang yang merugikan orang lain. Tidak tersentuh hukum. Enak dong ya. Kalau tidak ada hari pembalasan. Nah ini, bahwa mereka akan dikumpulkan nanti. Ila Jahannam. Ke neraka Jahannam. Pembicaraan neraka, saya gak berani bicara lebih dalam. Yang saya tahu hanya, kalau diinjak barahnya, maka mendidihlah otakmu. Pendidikan di, apa luar biasa. Minumnya, nanah, darah, berkuat. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu yang masa air, lihat aja air. Jadi, kira-kira dimandikan ke kita, sanggup gak itu. Yang ini dia gak usah jauh-jauh lah. Yang cuman derjatnya gak sampai 100 derjat celsius. Kalau saya bilang neraka Jahannam ini, suhunya itu mungkin miliaran derjat celsius. Kita tidak hidup, tidak mati. Perjalan neraka gak dimatikan. Hormati sekali, ya gak apa-apa. Ini enggak. Gak mati, enggak hidup. Bahasa Padang itu, idwi sagan mati ta'amuh. Hidup enggak, mati enggak. Jadi, minum Rakyat Jahannam itu, kita gak percaya, gak terlalu banyak membahas neraka itu. Kenapa? Saya ringan-ringan aja tempatnya udah gak aman. Apalagi yang berat-berat ya. Apa yang kita lakukan? Ya, menghindar dari situ. Semacam hindarnya, kita ikutin ayah. Ini kan mati Allah, mati Rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Karena siapa yang mencintai Allah, ikuti aku. Jadi, enggak. Apa yang dicontohkan Nabi, kita ikutin. Saya berpikir ya, tidak ada ajaran yang selogika Islam. Tidak ada ajaran yang sefitrah-fitrah Islam. Ajaran Islam betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Allah sangat mengasih wajah. Allah sangat penyayang. Betul-betul. Coba kalau Allah tidak mau pengasih, Allah tidak mau percaya, Allah tidak mau pengampun. Apa yang terjadi pada diri kita sekarang? Kita betul-betul yakin bahwa agama Islam adalah agama yang diri dia oleh Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang tinggi, yang tidak ada lebih tinggi dari agama Islam. Bapak-Ibu istiqamah. Dengan Al-Quran, istiqamah dengan Islam. Mungkin kita selamat dengan Islam. Tapi anak-cucu kita gimana? Tawaran-tawaran dari luar sana, susahnya bekerjaan, susahnya mencari jodoh. Kadang-kadang orang tergiur. Selamat kerja di satu tempat, dia mau terima asal pindah agama. Nah, darang awal-awalnya bukan kurudung dulu, macam-macam dulu lah. Nah, kita menurutkan istiqamah. Dan sampai kita seperti orang kafir, Allah katakan, Tuhsharunaida jahannam. Kemudian kan bergantung dengan jahannam. Gimana jahannam itu? Dikit aja. Bisa melihat. Bisa melihat. Sejahat-jahatnya, Al-Mihat tempat kembali, tempat tidur, tempat menginap. Kalau kita nama di dunia ini Hotel Port Deo. Bapak Ibu kenal Hotel Port Deo, Kejara kan. Balik diurusiebisi, Balik diurusiebisi aja kita tinggal, Pak. Nggak tahan kita di dunia ini. Hanya cuma dikurung aja. Hanya dikurung aja kita. Nggak diazap, nggak enak. Tinggal, Pak. Ada yang mau masuk Hotel Port Deo sekarang? Ada yang mau? Nggak mau, Pak. Padahal dikurung aja. Dikasih makan. Cuma dikurung. Dihilangkan hak untuk pergi kemana-mana. Dikurung. Tidak nyaman. Apalagi. Tempat yang sejahat. Kita berlindung pada Allah. Kita berlindung pada Allah dari ini. Kalau kita tidak akan pernah mau ke sini. Untuk itu gimana caranya? Kita banyak beramal. Kita berbuat baik. Maka untuk kita, Tidak ada hari tanpa membahas Al-Quran. Dan dalam mengumpulkan bekal kita, Nanti menghadap Allah. Kita menghindar dari perbuatan-perbuatan masyid. Kita jaga diri kita. Tidak ada hembusan nafas kita yang tidak bernilai ibadah. Kita usahakan semuanya, Langkah-langkah kita, Ayunan tangan kita, Tutur kata kita, Pandangan mata kita, Semuanya itu bernilai ibadah. Mata, kita lihat ke Al-Quran. Langkah, kita ayunkan. Langkah ke masjid. Tangan kita, kita ambil untuk beri duduk. Tangan kita juga, Kita berikan santunan, Ketika orang-orang menentukan produk kita lebih rizki. Jadi, semua aktivitas kita, 24 jam, Bernilai ibadah. Sehingga tidak ada peluang, Sama sekali itu berbuat manusia. Untuk apa? Agar kita dikumpulkan, Jawa nanti ke syurganya Allah. Agar syurga mendekat, Dan kita nanti. Mudah-mudahan kita berdengar semuanya, Semoga, Semua keluarga besar alasani, Yang sudah tergabung dalam dramatika Quran, Mudah-mudahan mengumpulkan nanti di syurganya Allah. Dan kita, Syurganya yang, Seluasnya, Meluas selangit dan bumi, Dan kita kekal di dalam minat, Selama-lamanya. Demikian. Bagus, nanti, bagus sekali. Dan tidak ada sekomentarin, Kepada Bapak-Ibu, Andai saja, Namanya tidak ada gandinya tanah-tanah. Anda ada yang kurang dari kami, Maka, Laksama apa parah yang kami harapkan. Untuk dimukakan kemampuan dari kami, Dan diberikan, Dan kalau ada yang benar, Itu semata-mata datang dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Saya kembalikan kepada Ibu Menderator, Ibu Agustina. Silahkan, Ibu Agustina, Cipta hati. Demikian, Urain Al-Quran dengan metode Al-Hasani Surat Ali Imran, Ayat 12. Semoga kita dapat menyerap ilmu Yang kita dapatkan pada hari ini, Dan menjadi ilmu yang terkifat Fid dunia wal akhirat. Amin. Amin.